. Tak mau buang peluang, Bali United gerak cepat langsung bertemu Mesut Ozil. Pemilik Bali United, Yabes Tanuri telah bertemu Mesut Ozil yang sedang berada di Jakarta, Indonesia. Pertemuan itu dilakukan lantaran Ozil sempat menyinggung ingin bergabung Bali United jika memutuskan melanjutkan karirnya di Indonesia. Seperti diketahui, Ozil saat ini sedang berada di Jakarta. Bukan untuk bergabung dengan klub di Indonesia melainkan melakukan promosi kolaborasinya dengan salah satu brand olahraga. Mantan pemain bintang Real Madrid itu juga sempat melakukan sesi jumpa pers di kantor Kemenparekraf, Jakarta, pada Rabu 25 Mei 2022. Menariknya, pada sesi tersebut, Ozil mengatakan berminat untuk bergabung dengan Bali United jika suatu saat nanti bermain di Liga 1. Padahal, seperti yang diketahui bahwa Ozil sempat santar dikaitkan dengan Rans Cilegon FC tapi nyatanya, dia justru lebih berminat ke Bali United. Karena menurutnya, cuaca di sana cocok untuknya. Saya masih ada kontrak di Fenerbahce, dan saya senang di sana, kata Ozil kepada awak media, Rabu, 26 Mei 2022. Jika ada peluang untuk main di sini, saya ingin gabung Bali United karena cuacanya cocok, sambungnya. Mengetahui jawaban Ozil seperti itu, Bali United pun tak ingin membuang-buang peluang. Yabes Tanuri selaku pemilik klub melakukan pertemuan empat mata dengan pemain asal Jerman tersebut. Hal itu dapat dilihat lewat unggahan di akun resmi Instagram Bali United. Gercep Boskwe, tulis unggahan di akun Instagram Bali United, Jumat, 27 Mei 2022. Dalam unggahan foto di akun Instagram Bali United, terlihat Yabes Tanuri memberikan suvenir kepada Ozil. Meski begitu, menarik pula untuk disimak apakah pertemuan kedua pihak itu juga melakukan pembicaraan mengenai kontrak atau tidak. Tentu akan sangat menarik jika Ozil benar-benar bermain di Liga 1 di masa depan. Hal itu jelas akan menambah dari pemain top dunia yang bermain di sepak bola tanah air. Terima kasih telah menonton!